Intro Yo, konnichiwa Ini adalah alur sampingan Tensura Clayman Levenger Kisa ini menceritakan tentang hal-hal yang terjadi pada Clayman setelah ditelen oleh Rimuru Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, mimin saranin buat nonton dulu Supaya kalian tuh paham sama alur ceritanya Yaudah gak usah lama-lama kita langsung aja yuk Gas ke videonya Cerita dimulai Keesokan harinya, di dalam arena istana Clayman Clayman dengan Eva saat itu lagi berlatih Saat itu, Clayman terus mengangkat tangannya untuk menahan serangan kuat dari Eva Tapi sayangnya, Clayman gak mampu menahan serangan kuat darinya Clayman pun saat itu bahkan sampai terpental Eva yang khawatir langsung mendekati Clayman sambil berkata Maafkan saya Tuan Clayman Clayman pun berkata Kau cukup baik Kalau begitu aku juga akan serius Melihat dirinya dipuji Eva pun saat itu sangat bahagia Eva berkata Tuan Clayman sangat hebat Salah begitu aku juga akan serius Dan saat itu, Eva langsung mengubah tampilannya ke mode bertarung Agar pergerakan dari Eva jadi lebih mudah Clayman yang melihat itu pun sangat kaget Karena dia mengira Pakaian yang dipakai Eva adalah pakaian might biasa Tapi di sisi lain Terlihatlah Laples yang saat itu tertawa Laples berkata Clayman mulai berubah Aku bahkan gak nyangka dia mau berjuang seperti itu Tapi di sisi lain Pertarungan antara Eva dan Clayman terus terjadi Sambil berteriak Clayman mulai melesat untuk menghantamkan pukulannya Tapi oh tapi Eva yang saat itu diam bisa menghindari serangan itu dengan mudah Gak cuma itu aja Eva pun langsung mengarahkan tangannya untuk mengunci leher dari Clayman Eva berkata Jadi apakah Tuan Clayman akan menyerah? Clayman saat itu gak bisa mikir apa-apa Karena ternyata Wajah Clayman saat itu terkena towewew dari sosok Eva Clayman dalam hati berkata Aku gak nyangka punya pelayan yang towewewnya super-super Clayman pun bilang kalau dia belum nyerah Namun ngedengar itu Eva pun langsung menarik tangannya Dan mengunci kepala Clayman di kakinya Clayman pun makin gak bisa mikir jernih Karena paha dari Eva ternyata wangi banget Laples yang melihat itu pun langsung berkata Oi Clayman, kau udah kalah Jadi akui saja kekalahanmu Namun Clayman dengan keren berkata Dengarkan aku Laples Aku ini Raja Iblis Mana mungkin seorang Raja Iblis menyerah Tapi belum selesai mengatakan hal ini Eva saat itu langsung menarik kaki dari si Clayman Clayman pun terus disiksa mati-matian Clayman saat itu mulai berteriak Namun gak lama Laples berkata sama Eva Kalau begitu kita anggap sekarang seri Ayo lepaskan dia Eva Karena Clayman bisa mati jika kau terus begitu Eva yang menyadarnya pun langsung lepasin Clayman Dan menanyakan keadaan dari Clayman Clayman yang pinsan pun berkata Padahal aku bisa melihat masa depan Tapi kenapa itu gak mempan pada pelayanku Dan singkat cerita Setelah mereka selesai latihan Eva saat itu langsung bikinin teh untuk Clayman Clayman pun saat itu langsung memuji kekuatan dari Eva Tapi Clayman juga sangat bingung Kenapa Eva bisa punya kekuatan yang sangat mengerikan Eva pun mulai jelasin Itu karena selama ini dia terus berlatih Laples pun membenarkan hal ini Bahkan Laples berkata Eva adalah rekan dekat dari Tuan Kazarim Dan dulunya Eva telah melakukan perjalanan bersama dengan Kazarim Namun mendengar hal ini Clayman pun sangat kaget Clayman berkata Itu mustahil Jika dengan berlatih semuanya masih belum cukup Karena ras kuat akan selalu mendominasi Laples yang mendengar itu pun berkata Tapi itulah faktanya Aku memang mengakui ras kuat pasti akan selalu mendominasi Jadi latihan tidak berguna Tapi kau juga harus tahu Dengan berlatih kau bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya Bahkan aku sendiri juga terus berlatih Clayman yang mendengar itu pun sangat kaget Karena dia gak nyangka Laples yang kuat juga suka berlatih Eva disini pun mulai jelasin sama Clayman Bahkan semua bawahan dari Tuan Clayman Selama ini juga berlatih Clayman yang tahu hal ini pun sangat kaget Karena seumur-umur dia tuh gak pernah latihan Clayman pun saat itu mulai berkata Jadi begitu ya, supaya aku jadi lebih kuat aku harus berlatih Kalau begitu aku juga akan berlatih Oi Eva, apa kau mau mengajariku cara bertarung? Eva yang mendengar itu pun langsung kesenangan Namun gak lama Laples berkata Eva harus mengajari Clayman seperti lagi bertarung sungguhan Mendengar itu, wajah Clayman pun sampai memucat Dan singkat cerita, Clayman yang lagi berjalan tiba-tiba ketemu sama si Yamza Clayman langsung bertanya bagaimana misi dari Yamza Yamza pun berkata, semua misinya bisa dikerjakan dengan sangat baik Tapi Yamza ngerasa dia gak butuh latihan berpedang Karena teknik berpedangnya udah sangat mengerikan Clayman yang mendengar itu pun langsung berkata Jangan terlalu naif Kau boleh bangga pada kekuatanmu Tapi jangan terlalu berebihan Karena orang kuat adalah orang yang terus berlatih setiap harinya Dan dengan berlatih, kita bisa melampaui kekuatan kita sendiri Yamza yang melihat itu pun sangat heran Dia mulai merasakan Tuhan Claymannya telah berubah Tapi Clayman saat itu terus berkata Kau harus terus berlatih Sampai jadi sekuat diriku Yamza yang mendengar itu pun langsung bertanya Apakah Tuhan Clayman juga berlatih? Clayman pun membenarkan hal itu Ini membuat Yamza makin kagum lagi Dalam hati Yamza berkata Tuhan Clayman keren banget Meski udah punya kekuatan yang mengerikan Tapi masih mau berlatih Yamza pun saat itu langsung berlutut sambil berkata Aku mengerti tuanku Kalau begitu aku juga akan rajin berlatih Clayman pun tersenyum sambil berkata Aku menunggu perkembangan darimu Sin pun kemudian berpindah ke ruangan dari Clayman Clayman mulai cerita sama si Eva Kalau dia udah ngajarin Yamza betapa pentingnya latihan Eva yang mendengar hal itu pun langsung memuji Clayman Namun bagi Clayman sudah sewajarnya seorang Tuhan memimbing bawahannya Dan disini Clayman juga sempat tersentuh melihat Eva tersenyum Dalam hati Clayman berkata Entah kenapa setiap kali aku melihatnya tersenyum Aku merasa sangat bahagia Namun gak lama datanglah Laples ke ruangan itu Laples bilang sama Clayman Saat di perjalanan dia tuh gak sengaja melihat Yamza latihan Clayman pun langsung senyum-senyum gak jelas Clayman berkata Dia begitu karena telah termotivasi olehku Namun Laples malah tertawa Karena latihan yang Yamza lakukan cuma homina-homina-homina di bawah air terjun Clayman yang mendengar hal itu pun sampai sakit kepala Clayman pun langsung nanya sama Eva Gimana latihan bawahannya yang lain Eva pun jelasin Miuran sama Pirone lagi latihan untuk mengatasi sifat malu mereka Koening sama tiga burung kocaknya lagi main susun-susunan balok Dan untuk si tulang ganteng Ada leman bilang kalau dia tuh mau jadi kuat terhadap cahaya Makanya ada leman saat ini lagi bertapa di bawah sinar matahari Tapi bertapanya si tulang ganteng berbeda Dia ditemani minuman dingin dan kaca mata anti radiasi Clayman pun saat itu mengembuskan nafasnya sambil berkata Aku tiba-tiba jadi cemas apakah pasukanku akan baik-baik aja Dan singkat cerita Tiga tahun pun telah berlalu Clayman saat ini masih terus melakukan latihan sama Eva Aduh pukulan pun terus terjadi Dan terlihatlah Clayman yang mulai bisa mengimbangi pergerakan dari Eva Eva pun saat itu mulai mengangkat kakinya untuk menendang sosok Clayman Namun bukannya menghindari Clayman pun saat itu langsung maju dan mengarahkan tangannya pada Eva Eva yang menyadari hal itu pun langsung mundur dari sana Dan latihan mereka selesai Di sini Eva pun mulai muji Clayman karena telah berkembang Namun Clayman dengan sombong berkata Itu karena aku memang hebat dari awal Tapi ini juga berkat ajaran darimu Clayman pun saat itu senang banget karena udah jadi lebih kuat Dan singkat cerita Clayman saat ini mulai ngeteh di ruangannya Clayman pun berkata sama Eva Laplace pernah bilang padaku Aku harus menggunakan semua kekuatan yang kumiliki Dan karena itu aku berencana mengendalikan diriku Dengan skill unikku sendiri Dan karena hal itu Aku saat ini jadi bisa bertarung dengan sangat baik Clayman juga mulai menamai tekniknya ini dengan sebutan Martial Dance Dalam hati Clayman berkata Latihan ku sama Eva memang menyiksa Tapi berkat itu Aku jadi punya teknik baru Bahkan jika Clayman menggabungkan versesi sihir Dengan manipulasi sihir Clayman jadi bisa merasakan serangan dari arah manapun Eva yang mendengar itu pun langsung muji-muji kehebatan dari Clayman Namun tiba-tiba Cangkir teh dari Clayman mulai retak Eva dan Clayman pun saat itu sangat kebingungan Tapi gak lama dinding ruangan itu pun langsung meledak Dan muncullah Raja Iblis Milim di sana Milim berkata Oi Clayman aku sudah mendengar semuanya Kau sepertinya lagi melakukan sesuatu yang menarik Jadi aku mau ikut Clayman yang melihat itu pun sangat kaget Dia pun langsung bertanya kenapa Milim bisa kesini Lagi pula Clayman punya penjaga yang kuat-kuat banget Milim pun saat itu langsung bertanya Penjaga yang kau maksud apakah si burung kocak ini Milim juga jelasin Tadi juga ada tulang ganteng yang bikin kabut di sana Tapi waktu Milim mendekati dirinya Si tulang ganteng malah nunjukin lokasi kastil dari Clayman Clayman yang mendengar itu pun dalam hati berkata Ini si tulang ternyata gak guna Eva pun saat itu langsung mendekati Milim sambil berkata Nona Milim ini teh dan kue yang enak untukmu Mendengar itu Milim pun langsung kesenangan dan minta kue yang enak itu Singkat cerita setelah sesi makan Clayman pun bingung apa tujuan Milim kesini Dan setelah Clayman bertanya sama Milim Milim pun mulai berkata Milim datang karena mendengar Clayman berlatih Untuk menjadi lebih kuat Dan karena Milim juga suka latihan Milim juga mau bergabung Clayman yang mendengar itu pun langsung bertanya Dari mana Milim tahu Milim pun berkata Aku mendengarnya dari orang yang lagi homina 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 di bawah air terjun Dan jadi waktu itu Yamza dan Milim gak sengaja ketemu Tapi Yamza malah berkata Oi Raja Ibis Milim Untuk sekarang kekuatanmu memang lebih mengerikan Tapi gak lama lagi tuanku Clayman akan menjadi yang terkuat Clayman yang mendengar jawaban dari Milim pun jadi pusing banget Di sini Milim juga mulai berkata Dia juga udah ketemu sama bawahan Clayman yang lain Bahkan saat itu Miuran sama Pirone sangat bahagia karena Clayman tiba-tiba jadi baik Milim yang gedengar itu pun jadi kagum banget dan langsung nemuin Clayman saat ini Namun tiba-tiba semua bawahan Clayman langsung memasuki ruangan Karena telah mendengar kabar Milim datang ke sana Yamza yang melihat itu pun langsung berkata Tuan Clayman sangat hebat Karena mau mengetes kemampuan dari Nona Milim Bahkan si burung kocak langsung minta Clayman buat ngajar Raja Iblis Milim Mendengar itu Clayman pun langsung panik banget Karena dua bawahan kocaknya seenaknya nyari masalah sama Milim Clayman pun ngerasa bahaya jika dia bertarung sama Milim Karena Clayman juga masih ingat pertempuran Milim dan Veldora Dan karena itu Clayman tahu kemampuannya yang sekarang masih belum cukup Namun Milim malah tertawa sambil berkata Gua hahaha baiklah kalau begitu Aku akan menunjukkan kekuatanku padamu Clayman pun saat itu terus berpikir Bagaimana cara jinakin si Milim Namun tiba-tiba Clayman mulai melihat teh dan kue yang ada di atas meja Clayman pun jadi punya ide bagus Clayman berkata Pada semua bawahannya Kalian semua telah salah paham Milim adalah tamuku disini Dan Milim adalah Raja Iblis juga Dengan kata lain Milim juga temanku Milim yang mendengar itu pun mulai tersentuh Karena selama ini Meski Milim punya Gidan Ramiri sebagai teman Tapi belum ada yang berkata secara langsung begitu Clayman pun saat itu berkata sama Milim Sebagai temanmu Aku akan membuatkan kue terenap untukmu Milim dan semua bawahan Clayman yang mendengar ini pun sangat terkejut Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini Next Mimin bakal bahas alur sampingan yang lain Karena Manga Clayman Revenger udah mentok Tapi kalau udah rilis lagi Kita bahas lagi Nah jadi itu aja Dan tunggu video-video gue selanjutnya Dan see you I said you better watch what you're doing Cause I ain't gonna stop when I'm moving I'm headed to the top, I'ma do it I'm headed to the top, I'ma prove it And baby girl I like what you're doing